Pemirsa Kementerian Ketenaga Kerjaan mengandalkan pelatihan fokasi dan produktivitas guna mendorong penyerapan tenaga kerja pada masa pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Untuk menyerap tenaga kerja, Kementerian Ketenaga Kerjaan memaksimalkan balai besar pelatihan fokasi dan produktivitas yang ada di kota-kota besar Indonesia. Untuk mendukung masa pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19, Kementerian Ketenaga Kerjaan mengandalkan pelatihan fokasi dan produktivitas guna mendorong penyerapan tenaga kerja sehingga roda perekonomian bisa kembali normal. Saat meresmikan gedung untuk pengembangan balai latihan kerja maritim di kawasan balai besar pelatihan fokasi dan produktivitas medan, pada selasa 17 Mei, Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia menjelaskan setelah dua tahun diantam penyebaran COVID-19 yang berdampak pada banyaknya pemutusan hubungan kerja, maka pihaknya sedang menggenjot peningkatan kualitas SDM saat perubahan pasar tenaga kerja terjadi pada masa pemulihan ekonomi. Untuk meningkatkan SDM, pihaknya mengembangkan balai latihan kerja maritim bersama pemerintah Austria dengan skema pinjaman lunak atau soffluan sebanyak 711 miliar rupiah yang dialokasikan pada tiga balai besar pelatihan fokasi dan produktivitas yang ada di kota Medan, Serang, dan Makassar. Biaya tersebut digunakan untuk pembangunan gedung, pengadaan peralatan pelatihan, pelatihan infrastruktur, dan manajemen sesuai standar Eropa, serta pengembangan dua program kejuruan, yaitu pariwisata dan pertukangan. Untuk masyarakat yang akan dilatih dari kota Medan, pihaknya menargetkan total dari semua pelatihan sebanyak 1.800 orang dan dari kabupaten kota lain seperti Binjai, Deliserdang, Serdang Bedagai, Asahan, Batubara, Nias Utara, serta lainnya dengan rata-rata minimal 1.000 orang. Sehingga untuk seluruh wilayah Sumatera Utara sebanyak 12.000 lebih masyarakat pencari kerja. Dengan melakukan pelatihan vokasi dan pengembangan balai latihan kerja, pihaknya optimis penyerapan tenaga kerja akan melonjak, sehingga roda perekonomian bisa kembali berputar normal. Kira usahawan baru, karena kita yakini bahwa mulai dari pelaku usaha mikro, kecil, itu akan bisa menyerap tenaga kerja. Dan tentu saja kita juga berharap perusahaan-perusahaan yang pada masa pandemi banyak mem-PHK atau mungkin merumahkan dalam kondisian normal. Ketika demand atas jenis produknya sudah dibutuhkan oleh masyarakat, maka saya berharap kembali dikerjakan. Selain mengandalkan penyerapan tenaga kerja dari swasta, Kemenaker juga mendorong terciptanya lapangan kerja baru melalui aktivitas UMKM yang diciptakan para lulusan pelatih vokasi. Sementara itu, berdasarkan data pihaknya pada Februari 2022, pekerja yang berdampak pandemi COVID-19 sebanyak 11,53 juta orang dan berkat penguatan pelatihan vokasi dan produktivitas, jumlah tersebut berkurang sebanyak 7,57 juta orang dibanding bulan yang sama pada tahun 2021. Terima kasih telah menonton!